Intro Hei, halo everybody Ketemu lagi bareng Bayu di podcast suka-suka Bulan Juli part ketiga Ini kemungkinan akan jadi dua part juga Jadi part ketiga dan part keempat Tapi gue gak tau bakal dipotong Dimana sama admin akun Maunya sih semoga cuma jadi satu part Biar kalian gak kepanjangan dengernya Tapi kalau jadi dua part ada part keempat Ya artinya digembok lagi Akses langsung bagi para premium member Nanti setelah mungkin sekitar dua atau tiga hari Baru dibuka gemboknya Supaya gak tumpang tindih dengan part pertama Aka part ketiga Sebenernya gue emang beneran pengen agak pendek-pendek Tapi kayaknya kita banyak yang digosipin Yang pertama adalah perkara peko banyaknya Si ikan niu di luar rencana Raja Dukati Akhirnya resmi menikah semua prosesnya udah selesai Legal udah, agamanya udah Jadinya sekarang mereka resmi sebagai suami istri Ya tentu saja yang hadir adalah para rider Akademi VR46 Termasuk yang punya Bebe Vale bersama sang pacar yang lagi hamil Anak kedua Ya kalau kalian lihat fotonya dengan Sang pengantin memang agak-agak Berbeda Ya kan kalian tau gue gak terlalu suka sama betinanya Bebe Vale yang satu ini Emang dia selalu punya cara untuk mencuri dalam tanda kutip vibe-nya orang lain Jadi sebenernya ini adalah harinya Domitia sebagai ratu sejagat Oke namanya pengantin kan Tapi dia pake baju yang aneh-aneh yang jelas akan menarik perhatian lebih daripada Domitia Ya gue juga gak bisa salahin Kenapa? Karena kalau di Eropa memang itu gak boleh mencuri vibe-nya pengantin Tapi kalau dia pake warna berbeda sebenernya gak bisa disalahin Cuman masalahnya itu terlalu terbuka Dibandingkan Domitia yang tertutup banget baju pengantinnya Buat yang tanya kenapa terlalu simpel begitu baju pengantinnya Ya menurut gue sih itu sepertinya warisan dari entah orang tuanya atau neneknya atau dari keluarganya Biasanya orang Eropa kayak gitu Beda sama orang Indonesia yang bikin gaun pengantin baru lah Sewa gaun pengantin yang wah lah segala macam mereka tuh It's so simple Kalau kalian pikir dia ini adalah jurdun tiga kali yang sebenernya kurang apa lagi sih hidup gitu loh Tapi pada akhirnya dia bikin sesimpel mungkin Sama seperti Luka Marini Luka Marini juga sangat tertutup Yang ada juga cuman dinner antara dia, keluarga, dan temen-temennya Ya kayak gitulah kalau bule-bule Eropa Nah dari acara pernikahan ini gue ngerti dari mana semua santan instant bike yang dikumpulkan oleh Peko banyaknya Semua hadiah pernikahan yang dia terima dari acara pernikahannya dia Meskipun ga banyak orang yang datang Yang datang itu cuman temen-temennya Temen-temen kokohnya Domitia Temen-temen kokohnya Peko Keluarga Dan anak-anak VR46 Plus para kru dan segala macam Ya kalau dikumpul-kumpul sebenernya banyak sih Itu juga tanpa petinggi Ducati loh Jadi ternyata gift-gift yang mereka terima dari acara pernikahan ini Itu semuanya akan disumbangkan untuk yayasan amal bagi anak-anak Jadi sudah terjawab dari mana santan instant bikenya Peko itu terkumpul di luar trek Itu ternyata dari amal Dia ngasih-ngasih tapi ga pernah diumumin Bahkan gue baru tau dari acara pernikahannya ini Bahwa dia memang secara reguler itu memberikan sumbangannya ke yayasan amal untuk anak-anak Jadi ya wajar kalau dia punya santan instant bike itu terkumpulnya luar biasa Nah ngomongin soal Peko Kita bahas lah perkara soal media ABR yang begitu memuja-muja comebacknya Mark Marcus seculas di sasen ring dari P13 finishnya ke P2 Banyak yang bilang Oh itu kalau dia startnya lebih di depan pasti dia menang Oh ABR nih ada aja andai-andainnya Tapi Peko bilang apa? Hei biasa aja kali Kalau lu naik Ducati dengan motor yang kompetitif Dengan segala sesuatu misalnya lu tau bener sirkuitnya Atau keadanya sangat mendukung Gak akan kesulitan untuk lu comeback dari belakang kalau lu pake Ducati Karena saya pernah begitu Contoh di Indonesia Si itu kasusnya sama si Martin juga crash Dia juga menang Itu dia dari belakang loh itu Jadi Peko bilang Dulu-dulu Dulu-dulu sorry-sorry nih Dulu-dulu saya juga sering comeback Tapi gak ada tuh yang bilang Oh ini comeback luar biasa Oh ini bagus banget Oh ini skornya Bayangin tuh media Basar ABR tuh kasih skor 8,5 Untuk comebacknya si culas Mark Marcus di sasen ring Ya iyalah itu kan sirkuit yang dia hapa kayak telapak tangannya Bedanya adalah dia pake Ducati sekarang Pake Honda sebapuk-bapuknya Honda Jadi dia masih bisa kompetitif ya Kecuali tahun lalu yang dia ngamuk-ngamuk pake jari tengah Tapi sebelum-sebelumnya Bahkan sebapuk-bapuknya Honda Dia masih bisa menang loh Jadi lu bayangin kalo dia pake Ducati Jadi Peko bilang Sejauh yang saya tau sih Itu gak ada masalah kalo lu pake Ducati Dengan lingkungan yang sangat mendukung lu Karena sirkuit sasen ring itu adalah sirkuit favorit Mark Marcus Jadi sebenernya gak ada hal yang perlu dihore-horein Cuman ya ABR dan media baser aja Nah jadi si Peko bilang gini Kalo rider yang stuck di depan itu gak bisa sebagus rider yang comeback Itu adalah karena beda motivasi dan beda strategi Kalo lu start dari depan Lu gak akan bikin manuver yang beresiko Karena lu tau lu harus mempertahankan posisi Sementara kalo lu start dari belakang itu kan beda motivasi Lakukan sekarang atau gak sama sekali Jadi ya attack, 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 attack Gimana caranya supaya bisa finish lebih di depan, di depan, di depan, di depan Itulah kenapa comeback itu selalu keliatan lebih luar biasa Dibanding yang start dari depan Bener gak? Jadi Peko bilang Itu sebenernya tergantung situasi Tergantung sirkuitnya Apakah kamu mengenalnya dengan baik atau tidak Tergantung dengan motornya Apakah motornya kompetitif atau tidak Dan tentu saja motivasinya Kalo orang start dari depan Motivasinya adalah mempertahankan posisinya di depan Sementara kalo orang startnya dari belakang adalah Gimana caranya supaya saya bisa finish lebih di depan, di depan, di depan, di depan Bener? Jadi Peko bilang ya Memang akan seluar biasa itu keliatannya Kalo dia comeback Itu beda strategi Katanya si kini spekobanya ya Nah gara-gara ini pula Dia juga sempat ditanya Ah itu kalo bukan gara-gara Martin Kress Dan gara-gara si Mark Mark start dari P13 Mungkin dia tidak akan memperpanjang rekornya Untuk mengalahkan Casey Stoner Jadi si Peko bilang gini deh Haters are haters Jadi Kalo gara-gara apapun Performa saya di track Itu saya dibenci orang lain Ya bodo amat Kenapa? Karena fokus saya adalah balapan Saya gak fokus untuk mencari fans Atau gimana caranya Gak ada Kenapa? Karena bagi saya Yang penting adalah performa saya di track Kalo gara-gara performa saya di track Lalu orang lain Fans lain itu membenci saya Ya bodo amat Jadi sempat ada yang tanya Ini suaranya sama dengan Mark Markers dulu-dulu gak sih? Ya beda Mark Markers dulu-dulu Seingat-ingat gue nih Dia bilangnya adalah Saya tidak peduli apakah saya punya teman atau tidak di track Itu adalah zaman ketika dia habis sepang class Karena waktu itu ada beberapa rider yang emang gak suka sama dia Cuma rider KTPS yang mendukung dia Karena itu adalah nationality order Tetapi rider di luar KTPS itu banyak yang gak dukung dia Jadi dia bilang apa? Saya gak butuh teman di track Bukan dia bilang saya gak butuh fans Atau saya gak peduli saya punya haters atau apa Dia cuma bilang saya gak peduli kalo saya gak punya teman di track Saya gak perlu teman Sementara bahasanya Peko adalah Saya gak peduli kalo ada fans benci saya kalo saya punya haters Jadi haters dengan teman di track itu beda cerita Karena sampai sekarang pun Mark Markers itu gak ada teman di track Apalagi sejak kasusnya dia merebut haksitnya Jorge Martin Hampir gak ada orang suka sama dia di track Cuman ya mereka profesional Kita adalah rider dibayar untuk balapan Jadi yaudahlah balapan aja Tapi kalo untuk mau berteman dengan Mark Markers no Mereka sudah tau oh kayak gini nih Orangnya kayak gini manipulatif Mereka sudah tau seperti apa Even untuk para KTPS pun juga mulai sadar Oh ternyata dia punya rencananya sendiri Nah ngomongin soal rencana sendiri Mark Markers ngomong soal jurdunnya Kemarin kan dia sudah bilang bahwa Saya cukup yakin bahwa Saya paling tidak akan bisa meraih satu gelar jurdun lagi Tetapi untuk meraih itu Saya perlu segala sesuatunya Ya motor pabrikan, ya dukungan tim, ya support Dan segala sesuatunya Pokoknya alat perangnya harus ngumpuni Terutama harus punya motor pabrikan Dan support dari tim pabrikan Itulah kenapa saya memang intinya adalah ingin tim pabrikan Nah dalam wawancara terbarunya Dia bilang bahwa Sejujurnya saya ingin punya nomor satu itu Nomor satu kan dipake sama Peko sekarang Intinya adalah dia pengen jurdun Jadi dia bilang ya bukan berarti saya berambisi Bahwa tahun depan saya harus jurdun Enggak Tetapi saya memang ingin Paling tidak kompetitif Ya kalau menurut saya sih kompetitif itu adalah Paling enggak top 5 Sangat kompetitif itu top 3 podium Dan kalau bisa jurdun Itu artinya saya sudah memiliki semua yang saya perlukan Untuk bisa meraih jurdun Itulah kenapa saya ingin tetap bekerja bersama Dukati pabrikan Bahkan 2 tahun setelah 2 tahun kontrak saya ini Artinya dia sudah minta Dukati untuk memperpanjang kontraknya 2 tahun lagi Bahkan kontrak 2 tahunnya yang belum dia jalani Belum dia duduki itu sih Dia sudah minta sama Dukati untuk diperpanjang kontraknya 2 tahun lagi Well Dia maunya ala-ala Honda yang kontrak dia sekaligus 4 tahun Oh hati-hati kakak Langit lagi mengawasi lu Belum tentu juga lu selesai 2 tahun kontrak lu itu Tapi ya semoga gua salah Ya kalau lu minta 2 tahun lagi hati-hati blunder kak Tapi ya dari sini kita bisa melihat betapa memang ini si culas manipulatif Dia selalu menggunakan media untuk mengatur-ngatur semua yang ingin dia kuasai Jadi sejak awal memang dia gak mau satu pabrikan dengan Jorge Martin Sejak awal dia tahu bahwa salah satu dari mereka harus pergi dari Dukati Entah itu Martin entah itu dia Karena dia gak mau satu pabrikan sama Jorge Martin ternyata Dan itulah kenapa dia pakai media untuk mengatakan Pramak bukanlah opsi Dan sekarang dia pakai lagi media untuk bilang Saya ingin tetap bersama Dukati bahkan 2 tahun setelah 2 tahun kontrak saya Artinya dia sudah mulai atur Dukati bahkan sebelum dia menduduki sit Adipati Supaya dipersiapkan perpanjangan kontraknya Jadi kemarin ada yang tanya Mbak Yu katanya ada kemungkinan dia ini akan be delivery sama si Peko Gua bilang gak bisa jadi Kenapa? Karena gaji Mark Marcus ini dibayar oleh si Repot Yang mungkin bulan September nanti baru pengumuman Karena kontraknya sama Honda baru habis bulan September Jadi mungkin habis September baru dia pengumuman sama Dukati Mengikuti si Culas Nah gaji 5 juta euronya si Culas itu Itu jelas bukan dari Dukati Kalau kalian nyintil gue dari suka-suka kapan yang gue udah bilang Semoga gue salah bahwa gue mengendus ada masalah keuangan di badannya Dukati Entah itu ada kaitannya dengan Audi yang pengen ngumpulin duit untuk bisa masuk F1 Tetapi untuk menggaji Mark Marcus sebesar itu Itu jelas harus pake sponsor Itulah kenapa si Repot datang dan turun tangan Jadi ada kemungkinan dia beda sponsor sama si Peko Kenapa? Karena Peko punya gaji itu dibayar langsung oleh Dukati Dari semua sponsor yang ada selama ini dengan mereka Sementara si Culas ini ya kayak Honda kemarin Gajinya dibayar oleh si Repot Jadi ibarat kata ya secara halus dia adalah payrider juga sih Meskipun bukan untuk bayar motor Cuma untuk bayar gaji dia doang Tapi paling nggak dia dapat gaji lah kan ya Daripada di Grace ini kemarin nggak dapat gaji Bayar motor Nah kali ini dia nggak bayar motor Tapi dia bayar gajinya sendiri Ya kurang lebihnya sama sih sebenernya Tapi ya begitulah Pasti ABR menyangkal lagi Nah ngomongin soal Mark Marcus Kita ngomongin lah soal Dani Pedrosa Kalian masih ingat di Portimao Clash kemarin Kemudian di Harris Kalau nggak salah Itu kan gue bilang bahwa Mark Marcus ini punya kecenderungan Untuk selalu melebar setelah menyalip rider lain Sebelum masuk tikungan Jadi dia itu selalu masuk tikungan Lebih cepat dari rider lain Lalu melakukan leg breaking Nah misilihnya Edeli Dia itu ngeramnya itu nggak sebagus Peko Itulah kenapa kalau battle Peko selalu lebih bagus ngeremnya Karena memang dia adalah rider terbaik di Ducati Dalam hal pengereman Jadi ketika mereka battle di Harris kemarin Peko bilang Kalau Mark Marcus itu keunggulannya adalah ketika masuk tikungan Jorge Martin keunggulannya adalah ketika dia keluar tikungan Sementara saya keunggulan saya adalah di pengereman Nah itulah kenapa Mark Marcus selalu berhasil menyalip rider lain ketika mau masuk tikungan Misilihnya Edeli dia nggak bisa ngerem Itulah kenapa gue bilang ini anak nggak pernah bagus ngeremnya kalau pakai Ducati Karena memang GP23nya itu nggak bisa direm seperti itu Karena ini yang beda keunggulan dengan GP24 Nah waktu itu kan gue bilang karena dia sepertinya kesulitan ngerem Dia selalu berakhir melebar Karena dia terlalu cepat masuk tikungan Ngeremnya gagal Jadi dia selalu melebar Dan karena dia melebar Rider lain yang bagus dalam hal pengereman itu akan masuk dari tikungan lebih di dalam Dan kalau mereka masuk lebih di dalam aturan tikungan berlaku Siapa yang lebih di dalam dan siapa yang lebih duluan Itulah kenapa Morbidelli itu nggak dipenalti ketika benturan sama dia Karena Morbidelli begitu masuk ke tikungan kedua itu sudah lebih di dalam Dan yang kedua dia lebih di depan Jadi dia nggak dapat penalti Nah ini yang dibahas sama Dani Pedrosa Jadi Dani Pedrosa bilang Ya sepertinya Mark Marcus ini masih terbiasa dengan gaya nikungnya Honda yang dikepret Ngerti nggak dikepret? Diseret tuh ban belakang Nah itu masih dia bawa ke Ducati Masalahnya adalah gripnya GP23 itu beda sama Honda Gripnya GP23 itu lebih banyak di ban belakang Sehingga kalau lu nge-rem Ban belakang itu saking nge-gripnya malah mendorong motor untuk lebih maju Sehingga lu justru akhirnya malah melebar Lu nggak bisa ngepretin lagi Karena lu udah terlanjur cepat masuk tikungan Nggak bisa dikepret Ujungnya melebar Kurang lebihnya sih seperti itu Nah menurutnya Dani Pedrosa Ya paling nggak sekarang Mark Marcus udah mulai terbiasa lah soal itu Karena dia tahu kalau dia seperti itu manuvernya dia akan melebar Kalau saya pakai cara seperti itu di Ducati Itu sudah pasti bakal crash Karena pasti melebarnya melebar banget Jadi untungnya Mark Marcus meskipun itu dia lakukan Dia nggak crash cuman melebar Kalau saya yang pakai cara begitu Saya pasti sudah crash Jadi kalau itu cara dilakukan di sesi latihan Misalnya di sesi praktis atau di sesi kualifikasi Ujungnya adalah ban baru lu cepat aus Jadi ya memang pada akhirnya lu bisa cepat Tapi resikonya adalah ban lu cepat aus Nah perkara soal Ducati Dhani Pedrosa juga sempat ditanya Karena kan kemarin kan Pak Pitarlosi sempat bilang bahwa Ducati sekarang cukup percaya diri Bisa mengatur seorang jurdun seperti Mark Marcus yang beda jaman ketika mereka merekrut seorang Valentino Rossi dulu-dulu Kalau dulu-dulu Ducati itu belum siap mengelola seorang jurdun seperti seorang Valentino Rossi yang memang egonya tinggi Tuntuntannya tinggi Nah sementara kalau Mark Marcus kan sekarang beda jaman Mereka sudah ada jurdun di dalam Sudah ada peko Peko itu juga sama tuntutannya tinggi Karena dia adalah jurdun Jadi menurutnya Tardosi Ducati akan bisa mengelola Mark Marcus lebih baik daripada mengelola seorang Valentino Rossi Nah inilah yang ditanya ke Dhani Pedrosa Jadi Dhani Pedrosa bilang Gini motivasinya Valentino Rossi pindah ke Ducati dengan motivasinya Mark Marcus pindah ke Ducati itu udah beda Yang pertama Valentino Rossi itu memutuskan pindah pabrikan lebih karena dia pake hati, pake feeling, pake perasaan Kenapa? Karena dia itu selalu pindah ke motor yang tidak sebagus motor sebelumnya Contoh dia pindah dari Honda ke Yamaha Habis dari Yamaha dia pindah ke Ducati Dia pindah ke Ducati menurutnya Dhani Pedrosa itu karena dia pake hati Karena ini adalah pabrikan Italia Dia adalah orang Italia dan dia pengen ayo kita bangun sama-sama ini motor Jadi Valentino Rossi itu pindah ke Ducati itu motivasinya karena ingin membantu Dan menolong sama-sama membangun bekerja sama untuk membangun kesuksesan di pabrikan itu Sementara motivasinya Mark Marcus pindah pabrikan itu beda Motivasinya Mark Marcus pindah itu karena dia itu pengen melampaui segala sesuatu Dia ingin menghancurkan apapun yang menurut dia menghalangi dia Jadi kalau dia bilang saya mau naik itu motor Dia harus naik itu motor Dia lebih peduli pada motor pemenang dibanding dengan hubungan yang terjalin sekian tahun bersama Honda Sementara Valentino Rossi itu gak peduli dengan motor pemenang atau enggak Yang dia pedulikan adalah hatinya pengen kesana Dia ingin kesana Dia kepincut sama itu motor ya dia pergi Jadi Bebe Vale lebih soal ketulusan dan main hati Sementara Mark Marcus itu lebih ke soal ambisi Dia pindah ke Ducati itu karena Ducati adalah motor pemenang Sementara Bebe Vale itu pindah ke Yamaha Pindah ke Ducati bukan karena perkara motor pemenang Tapi karena dia memang pengen pindah dengan ketulusan Gue pengen bantu ini pabrikan kita sama-sama membangun ini pabrikan Jadi ya beda ceritanya Jadi menurutnya Danny Pedrosa yang gak bisa dibandingin Karena kondisinya sekarang Ducati adalah motor pemenang Sementara dulu-dulu Ducati itu jurdun bersama Stoner Papitar Rossi sendiri bilang itu adalah salah satu case yang bisa dibilang dikecualikan Karena Stoner ini adalah rider yang unik Karena pada dasarnya kami tahu motor kami kondisinya saat itu bagaimana Nah itu yang menurutnya Danny Pedrosa Valentino Rossi pindah pabrikan itu lebih karena hati Bukan karena motor pemenang Jadi dia gak peduli itu motor bisa menang atau enggak Yang penting gue pindah aja dulu gitu Sementara Mark Markers dia bahkan rela meninggalkan kontraknya Dia bahkan rela meninggalkan hubungan yang terjalin bertahun-tahun dengan orang Honda Hanya demi motor pemenang ketika dia sudah bilang saya pengen itu motor Sorry to say itu adalah Danny Pedrosa yang bilang Mungkin gue lho ABR Dan pada akhirnya Mark Markers berhasil mendapatkan apa yang dia mau Dia mendapatkan seat Adipati Ducati Dia menyingkirkan Jorge Martin yang mana memang sejak awal dia tahu Dia harus menyingkirkan Jorge Martin dari pabrikan Ducati Di saat yang sama dia berhasil membantu DPRD tingkat pusat untuk menyingkirkan Pramak ke Yamaha Itu DPRD tingkat pusat senang banget tuh Karena kan dari kemarin-kemarin mereka mau bujuk VR46 gak berhasil-berhasil kan Ujung-ujungnya Pramak dengan suka rela pindah ke Yamaha Jadi semua berjalan sesuai rencana Bahkan dia sudah mulai menekan Ducati melalui media untuk mempersiapkan perpanjangan kontraknya Dua tahun lagi setelah dua tahun depan itu selesai Saking dia pengen banget ngatur segala sesuatunya Tapi kita lihat langit mau kasih gimana dia Kita lihat aja lah itu emang sesuatu yang layak dikuacein Nah ngomongin soal Pramak Gossip berhembus sepoi-sepoi Kalau di suka-suka 4 kemarin kan gue udah bilang bahwa Pramak sepertinya mulai nego sama Tony Arbolino Karena kan Opa Pernat sampai buat statement bahwa Papa Alis itu hampir pasti bakal bergabung ke Yamaha Pramak Artinya dia tahu itu karena dia lagi nego untuk Tony Arbolino Salah satu ridernya yang KTPI Yang mana Pramak sangat membutuhkan rider KTPI Untuk bisa mempertahankan klausul kontraknya dengan prima Nah misi lihnya idili Jurdun mencela mencela Snek tarong gak setuju gosipnya Bukan gak setuju sih Cuma dia bilang bisa ada opsi lain gak Nah ini dia Sempat berhembus gosip sepoi-sepoi Bahwa Pramak itu menggoda Enea Bastianini dan Giribola Untuk pindah dari KTM Taktri Dan kalian tahu mereka sudah pengumuman kemarin Jadi karena sudah pengumuman artinya Kalau Enea dan Giribola pindah Mereka harus bayar penalti Nah Yamaha Dia kan ini bakal dikontrak langsung sama Yamaha Lalu dititip-titip ramak ceritanya Yamaha itu bakal bayarin dia punya penalti Ceritanya Sudah dibayarin penaltinya Gajinya tinggi pula berlipat-lipat Tetapi Gosipurung sepo-sepoi Enea gak mau Jadi Enea itu sampai bilang gini Alasan saya pindah ke Taktri adalah karena Giribola Itulah kenapa Yamaha Pramak itu menggoda dia Lengkap sepaket dengan Giribola Karena dia punya alasan pindah ke Taktri itu karena Giribola Bukan karena dia gak sabar Gue tuh bingung ada jurno ABR Apakah dia updated kabar atau gimana? Apakah dia gak baca wawancaranya Enea atau gimana? Sempat-sempatnya ini jurno ABR satu ini itu bilang bahwa Enea itu pindah ke KTM Taktri karena dia panik Ya kan kalian tau dari awal musim bahwa Enea itu adalah rider nomor 1 Yang diincar oleh Aprilia Oke Waktu itu sempat kan gue bilang apakah karena terlalu panik atau gimana Coba dia mau sabar dulu Tapi ternyata Enea sudah bilang Saya pindah ke Taktri itu karena Giribola Saya memang sempat tergoda sama Aprilia Tetapi Saya memutuskan untuk bergabung bersama Giribola Karena bagi saya Tidak perlu proses perkenalan lagi Karena dia sangat tau saya seperti apa Jadi saya bisa langsung start dengan motor saya Sementara kalau saya ke Aprilia Saya start lagi dari awal Saya kenalan dulu sama kru saya Saya harus tau dulu karakter mereka Mereka harus belajar karakter saya Sementara saya itu sedang mengejar target saya Itulah kenapa saya memilih Giribola Bergabung dengan KTM Taktri Jadi terjawab sudah bahwa sebenarnya bukan karena dia impulsif Atau opa pernah terlanjur duluan prakontrak Ternyata memang Enea maunya sama Giribola Kecuali Giribola direkrut sama Aprilia Ya oke Kalau enggak enggak mau dia Nah itulah kenapa ya Maap Ramak itu menggoda dia itu lengkap sepaket sama Giribola Karena Giribola kemana dia ngikut Itu masalahnya Nah jadi Herve Pencaral itu menetapkan target Untuk Enea dan Papa Nina tahun depan Tau enggak targetnya apa Karena kami tahun depan akan memiliki motor pabrikan Yang hampir sama persis dengan tim pabrikan Maka kami cukup optimis bahwa kami bisa meraih podium di setiap akhir pekan Balapan Buset tinggi banget itu target Podium loh sebagai tim satelit Ya lu bayangin berakti tim pabrikannya harus gimana targetnya Ternyata memang mereka itu lagi nge-set target yang tinggi banget Untuk para rider mereka tahun depan Terutama untuk Enea dan Papa Nina Jadi si Neil Hudson lagi-lagi bilang bahwa Kepindahan Papa Nina dari Aprilia pabrikan ke KTM Tech 3 Adalah perpindahan yang paling aneh di bursa rider menurut dia Karena menurut dia untuk apa dia meninggalkan Aprilia Yang bikin dia menang itu ke KTM Tech 3 Yang sebenarnya itu cuma tim satelit Menurut dia Menurut dia nih Ada kemungkinan karena Papa Nina tahu bahwa Aprilia enggak akan memperpanjang kontraknya Well ini yang gue bilang dia ini apakah terupdate atau enggak Kan sejak heres itu Papi Peririfola sudah bilang Kami bisa mengkonfirmasi perpanjangan kontraknya Maverick Sinyales Yang membantah justru Papa Nina Kenapa? Karena memang waktu itu alot banget minta naik gajinya Jadi memang Papa Nina ini minta naik gaji Karena dia tahu dia sudah menang nih di kota Double win pula kan Jadi ya wajar dia minta naik gaji Cuman waktu itu Papi Peririfola kan nahan Dia bilang oh tunggu dulu Tunggu Papa Kembar pengumuman pensiun Supaya alokasi gajinya Papa Kembar Yang 6,5 juta euro itu bisa dipindahin ke lu Kan lu tahu Aprilia enggak punya banyak duit kak Jadi mereka harus ngatur budget Mereka harus memastikan Papa Kembar pensiun dulu Baru dipindahin itu alokasi budgetnya ke Papa Nina Oke Papa Nina tunggu Tapi Papi Peririfola waktu itu cukup percaya diri Bahwa dia bilang oh perpanjangan kontraknya Maverick Sinyales sudah terkonfirmasi Papa Nina bilang oh belum ada di tanda tangan Kenapa? Karena lu kan belum setujuin naik gaji gua Jadi untuk apa terlalu dipercaya diri Bahwa ini bakal diperpanjang konfirmasinya No Lu harus setujuin dulu gaji gua Nah udah gua bilang Perkaranya adalah Jorge Martin punya negosiasi kontrak Ternyata Jorge Martin itu kontraknya 5 juta euro Jadi alokasi gaji dari Papa Kembar punya itu dipindahkan ke Jorge Martin Dan itu disetujui dalam hitungan jam Itulah yang bikin Papa Nina sakit hati Jorge Martin gajinya segitu disetujui dalam hitungan jam Gua punya udah berbulan-bulan Gak disetujui juga Buset Itulah kenapa dia memutuskan pindah lebih Karena ego dan karena gaji Bukan karena dia pikir dia gak diperpanjang Aprilia Gak mungkin lah Aprilia gak perpanjang dia Karena dia tau bahwa Papa Kembar sudah pensiun Pasti dia akan tahan lah Papa Nina Gak mungkin enggak Gua bingung Mel Hudson punya sumber info ini dari mana Apakah dia gak update atau gimana gua gak ngerti Itu yang pertama Habis itu dia ngejek-ngejek pula Papa Kembar Jadi gini-gini Papa Kembar itu kemarin kan ditanya Soal keputusannya bergabung dengan Honda Jadi dia bilang Oh saya ingin membangun motor dari pabrikan lain Dan tujuan pertama saya ketika saya bergabung dengan Honda Adalah saya ingin membangkitkan moral mereka Nah ini yang dia ejek sama jurnal ABR1 itu Jadi dia bilang Saya ketika mendengar dia bilang pengen menaikkan moralnya Honda Saya ketawa Kenapa? Gimana caranya kamu bisa menaikkan moralnya Honda Kalau kamu masuk pedok itu dengan menandang kursi Dengan melempar-lempar barang Dimana ceritanya naik moral Lagipula Yang mengklaim bahwa dia adalah kapten itu adalah dirinya sendiri Dia yang memproklamirkan dirinya sendiri sebagai seorang kapten Nah sekarang pertanyaannya Kapten mana yang meninggalkan kapalnya Dan justru pindah dan mengumudikan kapal lain Ketika kapalnya itu justru kosong Karena kan faktanya Papa Alis bakal pindah Papa Nina sudah penguman ke KTM Dia juga sudah pensiun Justru dia pindahnya ke Honda Yang gue agak ironis adalah dia mengejek soal gajinya Papa Kembar Jadi dia bilang Alex Espargaro itu memutuskan pindah ke Honda Itu hanya demi uang Karena kita tahu Dia adalah pencinta uang Padahal dia tahu Aprilia itu sangat membutuhkan dia Tapi dia memutuskan pindah ke Honda demi uang Hei Apakah dia lupa bahwa salah satu anak kembarnya Papa Kembar Itu punya penyakit sindrom Dan itu biayanya mahal Itulah kenapa dia selalu cari gaji Bahkan setelah pensiun Jadi Niel Hasan bilang gini Alex Espargaro itu sebenarnya bukan rider favorit Bukan siapa-siapa Aprilia itu sudah sabar banget sama dia Dia memang sudah bekerja keras Dan Aprilia juga sudah bekerja keras Aprilia menjadikan dia seorang jutawan Dengan banyak uang Dengan banyak gaji Meskipun dia gak punya gelar jurun sih Tetapi karena dia mencintai uang Dia pindah dari Aprilia ke Honda Karena Honda bersedia memberikan dia gaji yang lebih banyak Di saat yang sama Dia meninggalkan Aprilia Dengan keadaan kapal kosong Well Kalau menurut gue sih Kalau menurut gue Ya bukan salahnya Papa Kembar Kenapa? Karena bahkan sebelum pensiun Dia sudah bilang Saya mungkin kalau pensiun Pengen jadi test rider Tetapi Sepertinya saya tidak akan jadi test rider Aprilia Saya mungkin akan jadi test rider Pabrikan lain Untuk membangun motor di pabrikan lain Dia bahkan sebelum pensiun Sudah bilang gak bakal di Aprilia Dan kan bukan salah dia Kalau Papa Nina akhirnya hengkang ke KTM Kan bukan salahnya dia Kalau pada akhirnya Papa Alis Hengkang ke Yamaha Pramat Karena Papa Nina tahu Aprilia tidak menginginkan dia Tidak memprioritaskan dia Dia memilih hengkang ke KTM Dia mencari tempat dimana dia diinginkan Papa Alis juga sama Dia memilih pindah ke Yamaha Pramat Karena dia tahu Aprilia dan track house itu Gak menginginkan dia Dia baru diinginkan setelah Dia podium di Sasenring Sprint Race kemarin Kalau gak gitu Gak tertarik itu track house nya Tertarik Aprilia Karena Aprilia terlalu pede Berpikir bahwa Oh Oliveira gak bakal pindah Pada akhirnya Oliveira bilang Oh ya saya harus akuis Saya berbicara dengan pabrikan lain Karena dia tahu dia gak diinginkan Papa Piperi-Brivio bahkan bilang Oh ya saya sudah bicara lagi sama Oliveira Soal apa yang dia inginkan Dan apa yang kami inginkan Kalau itu gak ketemu Ya kami gak bisa sama-sama Nanti setelah podium Sprint Race Sasenring Baru kaleng kabut itu Aprilia Sama track house nya terlambat Papa Alis gak mau Di tempat yang gak diinginkan Dia mending pindah ke Yamaha Pramat Dimana dia yang bisa membantu Pengembangan gajinya banyak pula Jadi ya bukan salahnya Papa Kembar sebagai seorang kapten Memutuskan pindah dari Aprilia ke Honda Karena waktu itu kan Papa Piperi-Rivolo sendiri yang bilang Oh kalau Papa Kembar pindah dari Aprilia Maka yang akan menjadi kapten berikutnya Adalah Maverick Vinales Tetapi dia mengumumkan Bergabungnya Jorge Martin itu Dalam waktu satu malam Itu bahkan tanpa bicara Dengan Papa Nina Jadi Papa Nina bilang Kapten apanya Lu sama sekali gak nganggep gue disini Karena kan memang selama ini Aprilia itu selalu ngomong Kalau sama Papa Kembar Bahkan merekrut Papa Nina kemarin kan Dia ngomongnya sama Papa Kembar Bener gak? Bahkan merekrut Jorge Martin Juga ngomongnya sama Papa Kembar Bener kan? Karena dia adalah kapten Memang sebenernya Jadi ini Jorno Media ABR bilang Dengan temperamen Alex Espargaro Seperti itu Kita lihat nanti setelah tes Beberapa kali Tiga atau empat kali Dimana posisinya dia Kita lihat Jadi ya sepertinya Menurut si Jorno ABR ini Temperamen dan karakternya Papa Kembar itu Gak akan cocok sama Honda Padahal kan kalian tahu Luka Marini Dan Taka Akinakagami itu Senang Papa Kembar Bergabung dengan Honda Kenapa? Karena mereka tahu Temperamanya Papa Kembar Seperti apa Gak ada rider di track Yang gak tahu Temperamanya Papa Kembar Jadi menurutnya mereka Kalau Papa Kembar Jadi test ridernya Honda Itu adalah solusi Supaya Ada yang marah-marahin teknisi Ada yang marah-marahin insinyur Karena Papa Kembar itu Adalah tipe rider Yang kalau bangun motor Itu harus cepat Dan itulah yang membuat Aprilia itu sebaik sekarang Oke dia itu Gak punya Jordon Oke dia itu Menangnya lama banget Itu juga menangnya Sama Aprilia kan terakhir Akhirnya dia menang juga Itu kemenangan pertamanya Itu karena dia itu Membangun motor itu Dari nol Itu dengan emosi Dan temperamen Tanpa itu Aprilia itu Gak kerja gila-gilaan loh Dia itu kerjanya Emang marah-marah Di pedok Kalau hasilnya buruk Itulah yang dibutuhkan Oleh Luka Marini Dan Taka Akinakagami Supaya Ada yang marah-marahin teknisi Ada yang marah-marahin insinyur Karena kan Luka Marini Bukan orang yang suka marah-marah Kan kalian tau Dia itu adalah Iceman Bisa dibilang kurang berkespresi Sama sekali Sementara Taka Akinakagami Dia kan orang Jepang Itu sangat sopan Dan hormat ke orang lain Terutama karena Dia juga kerja di pabrikan Jepang Jadi memang Dia gak bisa macem-macem Nah sementara Papa Kembar Dia kan orang Eropa Dia dari pabrikan Eropa Jadi Dia akan bawa budaya itu Untuk menyentil Para teknisi Dan insinyur Honda Itulah kenapa dia bilang Saya mau membangkitkan Moralnya orang-orang di Honda Karena dia pengen Lu bangun Bangun Gue mau lu kerjanya cepat Gue mau lu tanggap Gue mau lu bikin ini Bikin itu Segala sesuatunya Supaya gue bisa tes Karena ini harus berhasil Kan begitu orangnya Kalau Papa Kembar Itulah kenapa Para rider di Honda Senang ketika dia bergabung Makanya Luka bilang Mana tau Dia bawa sedikit rahasianya Dia punya mengembangkan Di Aprilia Seperti apa Dia bawa ke Honda Entah itu cara kerjanya Entah teknologinya Entah apanya Pokoknya yang penting Dibawalah dari Aprilia ke Honda Kenapa? Karena sejauh ini Aprilia adalah pabrikan Yang bisa Menyaingi Ducati Musim ini Bahkan musim lalu Sebenernya bisa Ya kecuali parung musim kedua Yang mulai ada masalah Masalah-masalah kan Tapi ya lumayan lah Dibandingkan KTM Yang ngedrop Oke itu aja podcast kita Kali ini Ternyata emang lama Harus dibagi dua Part keempat Akan di upload oleh admin Keesokan harinya Seperti biasa Akan digembok dulu Supaya gak tumpang tinggi Dengan part ketiga See you in next part guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax